like real cat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di channelnya saya yaitu suherman saja pada video kali ini di videonya berjudul cara membuat sumur keluwung atau sumur gorong-gorong kalau di indonesinya ya sumur gorong-gorong ini yang terbuat dari sumur yang sudah dicetak ini yang berbentuk lingkaran tinggal memasukkan saja ini tukangnya lagi memeriksa dulu untuk mempersiapkan kelubung yang akan dimasukkan ini diperiksa barangkali ada yang geser keluwungnya setelah yakin nanti tinggal memasukkan keluwung yang selanjutnya ini adalah proses memasukkan gorong-gorong ke lubang sumur yang sudah digali ini pertama gorong-gorongnya diikatkan terlebih dahulu kepada kepada pohon atau penopang yang lebih kuat ini supaya tidak sampai jatuh atau jatuh ini gorong-gorongnya ini beratnya kisaran 150 kg ini satunya ini tingginya 100 tingginya maaf 50 cm atau setengah meter ini tingginya ini proses memasukkannya kita harus pelan-pelan karena di bawahnya sudah dipasang sebelumnya ini dalamnya sumur saja ini sudah 8 kelubung ini 8 kelubung semuanya ini yang ke 7 berarti ini yang ke 7 kelubung ini saya buat secara borongan sama tukang borongan mintanya satunya itu kisaran 160.000 per kelubung atau kelubung sampai jadi mintanya 160.000 ini kelubung yang terakhir ini lumayan beratnya 150 kg ini satunya ini terdiri dari campuran semen pasir apalagi termasuk kerikil juga disini ada kerikil juga atau split disana dan dimasukkan campuran dicetak menjadi sebuah gelondongan gorong-gorong seperti ini atau kelubung istilahnya kalau di saya namanya kelubung ini setelah kelubung diikat dengan tambang yang kuat kemudian diikatkan kembali ke penopang atau pohon yang lebih kuat biar pelan-pelan kita jangan sampai pecah kelubung atau gorong-gorong nya ini harus pelan-pelan sudah sudah di kembangnya total pengikatnya dibuka kembali ini harus orang yang punya otot yang kuat tidak gampang ini memasang kelubung ini apalagi resikonya lumayan nah ini memasuk seperti ini ini posisi sumurnya bukan dangkal ini dalam sekali teman-teman ini dalamnya 4 meter kebawah dibawahnya sudah ada airnya sudah ada air sekisaran 2 kelubung atau 1 meter ini dalamnya jadi kalau sampai tukangnya kurang profesional bisa celakaan jatuh masuk ya kalau tidak patah kaki ya lebih parahnya meninggal tewas lumayan jadi harus yang profesional tukang kelubung yang sudah ahli sudah terbiasa ini dipaskan dulu dibuka talinya kemudian ditutup kembali dengan tanah biar kuat ini pinggir-pinggirnya tutup kembali biar rapi nanti saya masih kurang satu kelubung lagi biar timbul biar terlihat ada sumurnya ini juga bisa tinggal ditutup tapi saya inginnya tambah satu lagi nanti satu kelubung lagi nanti barangkali waktu mau ditimba bisa ini tinggal ditutup oleh tanah yang sudah digali atau apa yang masukkan selesai sudah proses cara membuat sumur kelubung gitu teman-teman jangan lupa like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih telah menonton.